Chapter 2 nya apa Pak Victor? Jangan boros. Tapi dengan fasilitas yang ada, pasti kita tempted untuk bisa boros untuk spending. Mungkin Pak Victor boleh kasih tips. Tips ya kalau yang udah hartanya 100 juta ke atas, 100 juta US ke atas, asal... Jauh, itu jauh Pak. 100 juta rupiah dari US dollar. Ya misalkan. Itu katanya boleh spending di bawah 3% dan tetap akan kaya terus panjang hidup ya. Karena kalau 100 juta udah sampai 100 juta. Contohnya. Kalau belum sampai? Kalau belum sampai saya bilang sebaiknya diversifikasi pendapatan. Jadi kalau yang pegawai gitu, mungkin kan kerja buat satu perusahaan. Saya anjurin nabung dan taruh di pendapatan yang berbeda dari gaji yang normal gitu. Karena daripada dibuat foya-foya cepat-cepat gitu. Mendingan punya next act lain gitu. Mungkin di saham, mungkin di mutual fund, mungkin di properti yang bisa dijual, disewakan gitu. Ini saya a bit worry karena saya lihat di Indonesia banyak yang terlalu cepat. Baru punya uang dikit kok udah spending banyak gitu. Oke jadi kita berhemat itu juga menjadi salah satu tips. Buong-buong. Buong-buong.